1, 2, 3 Amanat pembina ubah jalan pasukan diistirahatkan Untuk alat istirahat dikeluar Pada bendera Merah Putih diiringi laguna kebangsaan Indonesia Raya Pada bendera Merah Putih Berdoa Rek Langgunya itu pakai dirijan apa-apa? Berusaha, langsung Berdoa Rek Pelti Kepala Rizansi Pendidikan Kabupaten Banyuang Berkenan mengeluarkan tempat upacara Undangan disilahkan duduk kembali Upacara selesai Barisan di Kepala Desa yang juga mengikuti kegiatan ini di lima zona juga kami ucapkan selamat untuk mengikuti kita bersiap-siap untuk segera melaksanakan ceremonial dan pelaksanaan upacara Dan juga dipersiapkan di masing-masing zona ini ada banyak sekali kegiatannya Karena kegiatan kalau di zona satu ini juga ada pameran dengan pesantar stand-stand juga stand pameran Insya Allah di zona lain yang mungkin saat ini bisa diperlihatkan di layar Mereka juga Tengah bersiap-siap juga Silahkan ditampilkan juga Kita bisa saksikan Di layar Dimulai dari zona mana dulu ini ya Yang kita sapa ya Zona 3 dan zona 4 Ini tim ID-nya minta prepare sekitar 10 menit untuk mempersiapkan Karena tadi sebenarnya sudah sempurna Tapi karena ada kendala cuaca Turun hujan juga cukup beras Sehingga segala hal yang seharusnya terlaksana sesuai dengan timeline-nya Jadi agak sedikit berganggu Sudah-sudah ada di lokasi Sudah terlihat juga Teman-teman di zona 4 Kita nunggu dulu Butuh waktu sebentar bagi tim IT untuk menyiapkan kembali layarnya Mohon bersabar ya Ini memang kegiatan yang sangat luar biasa Jadi ikuti sekitar 3 ribu Dan memperingati hari pendidikan nasional tahun 2022 Semoga saja nanti di tengah-tengah kita juga bisa bergabung Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Kristian Dhani Walaupun sangat sibuk sekali Karena kebetulan hari ini kita kedatangan Menteri Menteri apa Mbak Ervin? Oke siap Menteri Pertanahan ya Bapak Sofian Jalil Yang hari ini rangkaian kegiatannya padat sekali Dan siang ini juga ada agenda Untuk pemberian ribuan sertifikat tanah Yang insya Allah terlaksana di Hotel Ketapang Indah Kemudian kita juga menyapa Terima kasih untuk Dewan Pendidikan Yang juga mengikuti kegiatan ini Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Di sebelah mana ya Bapak Sulitiyonoi Semoga juga sudah bergabung dengan kita Kemudian juga Kalau disini Ini Forkopimka juga hadir Kalau di zona 1 ini ada Bapak Camat Wong Serjong Pak Nuril Sama Ibu Tadi si kecil juga diajak Keingatan tadi ya Bacaan masyarakat Ketua Pogjar Kabupaten Banyuwangi Dan tentu 3500 para peserta Warga belajar Di 300 titik Yang juga sudah mengikuti Di seluruh Masing-masing skill Atau keterampilan Yang dimiliki Setiap warga di Banyuwangi Kita akan bersama-sama Terlebih dahulu Mengingatkan Masapaan Dari Bupati Banyuwangi Ibu-Ibu Vestian Dari Mohon berkenan Dari Banyuwangi Agar kegiatan hari ini juga bisa berjalan Pada Banyuwangi Pada Banyuwangi Dari Banyuwangi Yang membuat bersamaan Banyuwangi Sampai Terima kasih. 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 yang ini sehingga nanti output-outcome-nya wajah impaknya bahwa sesuai dengan arah Ibu Bupati jelas satu ia dapat ijazah setara paket yang ditemuh kalau A setara SD kalau B setara SMP kalau D setara SMA tapi yang kedua ini lepasnya adalah teman-teman teman-teman pembebas semuanya harus punya keterampilan tambahan setelah lulus kerja paket dan itu saya lihat dengan profesi yang hari ini mungkin sedang diguluti kalau yang belum bekerjaan disesua dengan ekspektasi disesua dengan harapan tentu ini terkait dengan maksud mengapa pendidikan masyarakat mengapa PKP itu diprogramkan oleh pemerintah pusat dan diakomodasi oleh pemerintah daerah yang pertama adalah tentu partisipasi Bapak Ibu semuanya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat wajar wajib belajar khususnya di Jawa Timur itu sudah 15 tahun 12 tahun itu setara atau ekpivalen dengan mulut SMA SNK maupun MA wajib sebenarnya para masyarakat ini karena wajib maka semua masyarakat yang hari ini belum punya ijazah SMA SNK tentunya harus kembali masuk ke sekolah karena memang kalau usia di atas usia sekolah ada batasannya maka sudah ditampung di PKP MPK BM atau di kogjar-kogjar ini yang pertama jadi sudah on the track sudah benar sudah betul teman-teman WP hari ini masuk kejar paket sesuai dengan yang diinginkan yang kedua adalah kualitas yang arahnya adalah pada kualitas peningkatan sumber daya kami meyakini secara teori dan juga merupakan bahwa pengetahuan keterampilan itu berhubungan erat dengan status sosial ekonomi seseorang kalau pendidikannya itu rendah pengetahuan yang segitulah pengetahuan yang segitulah itu berhubungan erat dengan status sosial ekonomi seseorang kalau pendidikannya itu rendah pengetahuan yang segit keterampilan yang tidak ada tentu hanya utopis atau hanya mimpi pengen punya suatu sosial yang tinggi minimal mau masuk di sektor formal nggak bisa karena ijazah setara SMA SMP itu menjadi persyaratan itu sudah yang paling nyata ya Bapak Ibu ya oleh karenanya pada Bapak Ibu semuanya tujuannya yang kedua tentu adalah PKBM kejar paket ini untuk meningkatkan kompetensi skill dari sumber daya manusia Indonesia berbicara tentang ini teman-teman Bapak Ibu semuanya termasuk C4 zona tantangan kita hari ini cukup berat sekarang kita akan masuk di era milenial ada yang kering lagi isiannya adalah revolusi industri 4.0 4.0 bahkan di Jepang sudah masuk apa yang disebut dengan society 5.0 kalau revolusi industri 4.0 itu hanya membicarakan teknologinya terutama teknologi informasi dan komunikasi yang banyak melibatkan komputer dan juga digital sehingga otomatisasi kemudian kecemasan buatan itu marah untuk membantu kerja-kerja manusia tapi kalau sudah society 5.0 manusia itu sudah bagian dari masyarakat teknologi informasi dan komunikasi kalau kita tidak menyesuaikan maka mungkin kita akan seksis mungkin kita akan bisa bertahan tapi kita tidak lebih dari menjadi tamu gineksi kita akan hanya menjadi konsumen kita akan hanya menjadi pemakaian bukan produsen bukan yang mencetuskan ide ini nah supaya kita naik kelas kita ini pembuah kita itu produser kita itu yang punya ide gagasan kita itu pengendali kita itu trendsetter bukan follower maka hanya ada satu yaitu melalui belajar atau sekolah kembali like subscribe ya like subscribe ayo kembali ke sekolah di pusat kegiatan giladar sampai disini paham ya mengapa kita ada disini pertama adalah untuk pangkivasi saya sampaikan pada kita semuanya tentang kita sungguh berat kami sampaikan terima kasih kepada pengelola PKBN yang di tahun pertama kemarin ini telah berhasil merekrut tambahan tambahan saja ada sekitar 11.000 WB untuk khusus program Aksara boleh tepuk tangan yang 11.000 ini insya Allah nanti di tahun 2023 ya mudah-mudahan semuanya lolos selesai mengerjakan modul mungkin juga diantaranya adalah kita semuanya yang hadir dari 23.500 di lima zona ini yang tahun depan insya Allah berkesempatan untuk mengikuti UPK ujian program kesaraan dan 2 tahun saja sudah lulus dari kejar yang ditemuhnya ini sebuah perbuasan yang belum tentu dimiliki oleh kawasan kota lain di Indonesia tapi kami kita juga harus ingat bahwa tantangan kita masih besar dan berat kita itu ada enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat dikurangi sebelah ribu hitung sendiri ya target kita dari situ ya makanya pada tahun 2022 2003 ini kami men-targetkan minimal harus dua kali lipat kalau kemarin sebelah ribu minimal tahun ini kita akan gerakut dua puluh ribu WB baru saya minta kerjasama untuk semuanya pak camat korwil kersadik pengolah PKB dan semua pihak termasuk teman-teman WB saya mohon untuk bisa menjadi relawan untuk menjadi volunteer mencari WB WB baru alasannya tadi sudah saya sampaikan ada dua bahkan partisipasi kemudian juga komitensi supaya ekonomi kita menjadi lebih bagus lagi ke depan ya mudah-mudahan niatan kita ini diijabai oleh Allah SWT dan Banyuwangi segera IPM nya setarap dengan IPM nasional ya rata-rata lama sekolah kita tinggal sedikit lagi kita akan menyamai rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur termasuk harapan lama sekolah ya mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT selalu memberikan keberan kepada kita semuanya kesimpulannya teman-teman bapak ibu semuanya hari ini kita ada tiga maksud yang pertama adalah memberingati hari pendidikan nasional dan nuansa atmosfer sudah kita rasakan bersama yang kedua hari ini kita dalam merangka konsolidasi pendidikan masyarakat sesahabatan Banyuwangi dan hari ini dunia menjadi saksi dikemas kompak yang ketiga yang ketiga insyaallah ini akan kita blow up di medsos di media maka saya minta juga WP dan juga teman-teman PKBM TBM dan juga LKB untuk bisa nanti setelah ini selesai foto-fotonya semuanya diposting ayo sekolah lagi ya sekolah lagi atau menyekolahkan kata penduri itu tagline kita bagi yang sudah tamat SMA harapannya bisa menyekolahkan siapa di sekelilingnya yang belum punya ijasa SMA bagi yang belum lulus sama dengan SMA kita dorong kita persuasif kita ajak untuk bisa sekolah lagi bersama dengan teman-teman semuanya itu saya kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan sekaligus juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak terima kasih kepada Ibu Bupati Pak Tindak Pak Wakil Bupati juga teman-teman Caman Kepala SKBB dan semua stakeholder ketua depan pendidikan lebih khusus lagi kepada teman-teman ketua PKBN dan semua guru tutor dan lebih khususnya lagi tentu adalah teman-teman warga belajar yang hari ini dan menempuh pendidikan masyarakat terima kasih mohon maaf saya ingin monggong maaf sila komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya Rahman ya Rahim Tuhan yang maha penghasil lagi maha penyayang anugerilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pemertian di antara kami serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada para bapak dan tibuk utar dalam mendidik para warga belajar kami ya Allah ya Alim Tuhan yang maha mimpah berikanlah kami kesehatan kekerjasan satu yang sempat perlindungan dalam membimbing para warga belajar kami sehingga telah mereka dapat berguna bagi agama Yusa, bangsa, dan negara kami Ya Allah ya Kaukir Tuhan yang maha kuasa kalungkanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah sampai selatakanlah kami dari marah bahaya dan kibuk daya Assalamualaikum 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 Laporan Pemimpin Upacara Penghormatan kepada Pembina Upacara Kepala Pembina Upacara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berkenan meninggalkan tempat upacara Undangan dipersilakan untuk duduk kembali Tampilan video tesimoni dari warga belajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Kepala 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 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Terima kasih untuk semua Terima kasih untuk semua Apel Banyuwangi Dalam rangka Pemimpinan Nasional Tahun 2022 Ala Pendidikan Masyarakat Terima kasih Dan sukses selalu untuk teman-teman Warga belajar Yang ada di dunia Sampai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi